Halo teman-teman, kembali lagi sama gue, Yuyadara Ya teman-teman, kali ini gue pengen pamerin espada gue yang udah level 52 sekarang Wah anjir, espada tuh beneran gak salah banget ya pilih espada ya Kalau lo mau jadiin hero buat dikembangin banget ya teman-teman Sumpah, espada keren banget ya Ini sekarang espada gue ini udah sampe potensialnya di 2914 ya teman-teman Hanya tinggal naikin dikit lagi nih gue biar kodexnya semuanya up Terus level espada gue sendiri udah level 52 disini ya Provinsiasi level 8, jadi gue gak naikin dulu Gue tabung buat ntar release keluar buat potion provinsiasi ya Karena gue udah dapat eventnya juga ya Dan disini arena gue sekarang udah sampe di 6120 ya teman-teman Di ranking 87 overall ranking dan tier rankingnya ada di tier 11 Dan disini kalau gue liat yang top rankingnya rank satunya ada Renova 13.000, 9.000 Nih udah masuknya 6.000 di rank 5 ya Nah faras 7.000 Oke jadi kayak gitu teman-teman Nah gue pengen ngeliatin arena gue Arena gue yang kalau gue pake formasi seperti ini Ini gue pake akurasi 2 Dimana Rin sama espada gue taruh depan Dan Chris sama karmanya gue taruh belakang Dan kalau misalnya game disini semuanya pure RNG sih teman-teman Nih udah pake kayak gini gue main master di bawah No review sama sekali ya No immortal sorry no immortal Dan untuk karmanya gue gak pasang review dan gue mau cobain 10 match disini Apakah bakalan bagus dan bakalan sesuai sama yang area teman-teman Tapi harusnya karena dia pakenya espada ya lumayan bagus lah Tapi kalau misalnya kalian mau cobain formasi seperti ini Mungkin Rinnya bisa diganti S Atau karmanya juga bisa diganti sama S Tapi by the way disini tuh di tier gue banyak banget orang yang pake irin ya teman-teman Dan ini murni RNG semuanya Semua matchnya mungkin RNG mana Kalau lagi bagus ya bagus Kalau lagi buruk ya buruk kayak gitu kan Gue juga sama ini bisa kalah juga Jadi arena disini emang yang berpegang teguh adalah RNG lah Nih Kayak gini Gue tiba-tiba tadi ngebunuh terus tiba-tiba rata Ah anjir karma udah meninggal Ini dia kalau di depan gue udah meninggal mah Ya gue bisa kapanpun mati sih Yang karma gue langsung mati Karma gue mati udah abis gue Demetri sakit banget anjir irin Gak ngotek kritikal gede banget Mau karma kayak gimana pun Tetep gak tembus ya 322 ribu Oke next match berikutnya Gue liatin aja Ini gue sampe ke 6100 ini Pake formasi ini doang nih teman-teman Wah ini kayak gue mental dia dari 6100 nih Ini tadi jam 9.25 ya Jam 9.25 Gue ngerinya Ntar gak keburu Gak keburu pamerin konten ini Wah dipake Oh pake ini Pake bombardment Tapi pake kris Wah agak berani sih ya Agak berani Karena damage nya Gak powerful banget ya Boom Uh meninggal langsung Susah sih teman-teman Lu Kalo lu punya pet kris plus Lu pake Pake bombardment Sekarang agak susah sih Jadi kalo misalnya lu pake bombardment Disini jangan nanggung-nanggung Cuma kalo ini Ini kita ngomongin arena 6000 ya Kalo arena 5000 Ya masih pain-pain aja lah Mungkin kalo pakenya Delon atau spike Masih oke-oke aja kayaknya Meskipun udah ada karma Kayaknya sih masih oke-oke aja Karena ada crit damage nya 30% kan Buat di spike Oke Chris karma Oh ini pake pit chris juga Kalo pengalaman gue sih kurang Uh aduh sakit Ini kena ini ya Delon ya Eh gue mau ngeliatin espada ya Lupa gue Wah meninggal Gue ngomong kayak kurang Tapi pas gue liatin gue Gue ngomong disini Ketemu sama user yang seperti ini Terus tiba-tiba gue kealahan Jadi kalo bisa adarin sih Gue masih survive sih Jadi ringnya itu Buat dipake buat ngumpulin orang Emang Waduh Mati dong Nah mati Delon sih yang problem Sakit banget Demenya serius Kita ada CP nya deh Gue besar ngomong Pake crit Pake crit plus Dipakein bombard kurang Terus tiba-tiba gue kalah Dan CP nya satara Oke Tata buat gerak kurangnya Tapi RNG Tapi selama overall yang gue cobain Ya gue ngomong apa adanya lah Gue bilang Kurang sih temen-temen Tapi kalo yang barusan menang Ya itu faktanya Masih bisa menang juga Oke Bagaimana kayak ini Ini pake Oh single crit ya Nah pake single crit Kayak ini juga gak salah temen-temen Karena temen gue Temen gue Pake Bibikin Dua Rudy Pake pet biasa aja Gak pake ini Dia Paket Karin sih Paket Karin Pake dua Rudy Sama di belakangnya Kasih karma Di tengah kasih crit Kayak gini precis nih Oh tapi ini dua Rudy Rudy plus gak pake Rin ya Nah itu masih enak juga temen-temen Bisa ngehalau buat instandate nya Karena instandate lagi enak banget ya Ini hanya tinggal menunggu aja disini Lama ini ya Karena satu biji doang Untuk TA nya Dua Satu Oke Keluar instandate Ke Karma Aduh Masih ada revive dong Sedangkan karma gue udah meninggal Boom Oke kena instandate Oh dia pake ini Dia pake Apa ya temen-temen Pake 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 arc priest Rudy biasanya Rudy biasanya dipaksa kasih Ak priest Duh gue agak ngeri ini Ngeluarin skill nih Ketahan sama karma ini skillnya Kudonnya Kena Waduh kena juga karmanya Nah ini kenoknya Eh gue menang sih nih kayaknya Nah ini masih bisa Masih bisa bertahan ya Dia tembus 6100 ya Pake christ plus Yah ini nya si Rin sih Apa namanya Blindnya Rin itu ngaco 290 290 7000 doang Dan dia formasinya Kayaknya taktikal 2 sih gitu Kayaknya sih ya Taktikal 2 kan Makanya mm kan Kayaknya Kayaknya Oke next berikutnya kita lihat Dia pake user rule Dan ini meta healer ya Wah ini boleh nih Ini boleh dicoba nih temen-temen Tapi buat lawan instandate Agak susah Kalau lo lawannya bombardment Pake kayak begini Kalau irin sih Berat juga Gak tau dia bisa Dia kayak lagi coba-coba sih Gue coba-coba Pake meta kayak begini Langsung meninggal Cepet anjir Pake bola Kalo diajar Diajar bombardment Diajar bombardment irin Gue gak bisa apa-apa Diajar sama meta instandate Dia juga sama Berat juga temen-temen Kecuali Kalo meta instandate Pake 1 kris doang Baru Nah ini dia berharap Sama Ultimate Ultimate karin doang Cuma karinnya kan ditahan Sama letharginya karma gua Tuh problem Jadi dia kalah Sama 2 tim Pertama kalah sama bombardment Kedua kalah sama meta meta dead Nah dia menangnya Cuma sama Sen sama Evan doang Problem disitu Jadi Gua rasa agak kurang Agak kurang Karena gua udah nyobain juga Informasi kayak gini Meta healer Kecuali kalo petnya irin juga Eh tapi gak tau juga Kalo petnya irin juga Ngasih damage banget Gateng gak ya Wah lumayan sih Damagenya si irin ini Bum 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 Buset deh Bum Gak ada kris lagi Langsung rata Enak anjir Ngeliat-ngeliat arena instanded Apalagi kalo depannya ada esepada Tuh enak banget aja Kalo lu pasangin esepada ya Cuma gua gak tau Kalo misalnya esepada Kira-kira dipakein equip cooldown Kita bisa pakein apalagi ya Harus pakein 2 DPS kah gua Tapi sayang sih ya Kalo misalnya lu pakein RIN Eh pakein esepadanya Cooldown Soalnya esepada sendiri tuh Udah badak temen-temen Jadi dia ada skill Ada skill buat Efet evasion Sama bikin kenok juga Wah itu enak tuh Skill pasifnya sirin ya Eh si esepada ya Wah RIN gua mati coy Dorong Blain-blain-blain-blain-blain Sembur Waduh meninggal esepada gua Sayang loh Uh kena mati Tinggal RINnya doang Wah ini gua menang sih nih Karena ditahan sama karma ya Karma-karma Karma pake text speed Enak banget buat nahan temen-temen Nih gua bikin gak bisa ngilang Nih ini bentar lagi Cordonnya selesai Nih gak bisa ngilang lagi Nih liat nih Gak bisa ngilang lagi Mati Rata Enak esepada kalo misal pasangin Apa-apa Karma dipasangin text speed Dikasih letarji 2 Kasih 1 TA Tapi kalo misalnya Sampai karma Karma keincer Ya Rabe Enak aja Nah ini bombard nih Ini yang problem nih temen-temen Bombard dipasang Nghirin Oh ngeri pasti Chris Nah kita liat ya Barusan gua bilang jelek kan Gua berharap menang ya Jadi biar statement gua bener aja Oh ini yang keincer karena 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 taruh depan ya Mati Asumati 3 Mungkin salah equipment gak sih nih orang ini Karena gua cobain juga Gagal semuanya Gua pake mirage 2 Gak juga gagal Gua pake mirage 1-1 juga kurang Emang kurang damage sih ya Pat Chris tuh Karena ada ignore dev ya Atau damage Nah Chris ya lupa gua Simpanos Ganta Atat Berarti Chris yang barusan Beda orang sih emang beda orang Yang barusan gua kalah gimana ya Bombard Chris aja 305.000 doang sih CP-nya Oke next berikutnya Seru gua Gua seneng aja gua pake Pake Meta yang ini nih Jadi meta gua sekarang tuh ada meta ini Meta bombardment S Sama metanya Bombardment 1 Ya Sen juga bisa Tapi gua prefer Mending pake basic sih Jadi bombardment 1 Gua buang Jadi gua pakenya Ada 3 tim yang bisa gua pake disini Gua pakenya ini Instant dead Pake tanker Sama satu lagi yang DPS DPS nya gua pake bombardment Dimana S sama Yuri Rin Kepake Tapi Karena Rin nya gua pake disini Jadi gua pakenya Yuri Sama Hero MMM MMM nya bisa pilih antara Juju Ataupun Claire ya Tuh enak tuh Tapi ya Kalo dipake di arena Agak susah Pain gua pake buat di GPG doang Temen temen Faldur Gak tau deh Faldur bisa gua pake Tung ya Gua kayak kepengen pake Faldur di arena Ini Apa namanya Buat Buat tim Kayak gantiin Kylie gitu loh Cuma gak tau bagus atau enggak ya Nanti aku lah gua udah Akhirnya gua udah jadi sih Ntar gua cobain dia Sekali lagi Pas-pas sudah reset ya Nggak sekarang juga Seru loh pake Kayaknya sih Faldur Ada potensial-potensial bagus Tapi gak tau lah Terlihat aja Karena ada karma Ini Faldur gak bisa nge-pull Oke rata lagi ya temen-temen Ini pake informasi apa ya Taktikal sih kayaknya nih Kayaknya ini gua udah galauan atau enggak sih Kayaknya dia baru ganti-ganti ya Gak ngurang darah gua Ah iyalah ini kan instandet kan Meta dead kan ini Meta dead dipasang irin juga Eh dipasang Dipasang rin juga Jadi ya campuran lah Taktikal 2 kayaknya Kalau formasi 121 ya Tapi kalau formasinya Block formation Ya di depan Di belakang rinnya Kasih cooldown Dan karma kasih damage Enggak sih Kayaknya taktikal sih ini Ada 2 universal hero di tengah Gila keteknya spades 319 ribu Formasinya Oh iya ya 121 121 Kemungkinan besar taktikal Kalau dibikin basic Bisa juga ya Cuma Kalau dibikin basic Atau critical Critical nggak Kayaknya basic Kalau nggak taktikal Taktikal sih Gue kalau basic ya Taktikal lah Kalau feeling gue mah Ada cooldown reduction soalnya Sama ada resist Instandet ya Cuma karena gue pake Chris Ya instandetnya Masuk banget Wah ini gue RNG ini mah Kopee dek ya Eh kopee dek Kopee dek Ini mah kalau misalnya Kopee dek mah RNG banget lah Sampai tinggal ACC lethargy aja Karena karma dia lompat Ya gue kena Keno Tapi karena ada lethargy Nggak jadi keno Sama gue juga Nah kalau gini ceritanya Ya karma langsung meninggal Gue sih gue aman ya Dan ini masih bisa dibantai Sama Rin ya Sama Rin gue Rin kan damage-nya sakit Temen-temen Kalau armanya hilang Ya Rinnya pedes Demasi jadi Jadi nggak cuma Instandet doang Gue basic hit juga Mesti bisa ngebunuh Waduh 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 Tapi masih lama Hanya tinggal nungguin Wah ini Gampang sampai ini Gue mati Wah rata Gue gak jadi menang Itu RNG banget ya Gue pernah ngelawan ini Menang mulu loh Wah rese Karena Chris gue meninggal Teman-teman Chris gue meninggal Sepada gue meninggal Siapa yang ngebunuh Oh ada Fadar Eh ada-ada Ada Rina Rina Wah Rina Dia hidup lagi Kalau masih ada karma Masih oke Nah dia yang hilang lagi Rata gue Karena gue demen gue Udah meninggal sekali Teman-teman Tuh rata gue Ini dia Metarin ngeselinnya Adalah saat Rin versus Rin 302 ribu Anjir Tapi ya begitulah Teman-teman RNG nya di atas Lu mau gimana pun Ya itu membuktikan lah Kalau deck yang barusan Saatnya ditemunya Itu kayak gak ngaruh Karena CP gue tuh 319an ribu ya Barusan Hampir beda 10 ribuan Ambilasan ribu juga Tapi dia yang menang Itu RNG Tapi kalau biasanya Gue yang menang Kayak gitu Jadi kalau misalnya Metanya pakai yang kayak gini Ketemu sama meta yang seperti ini juga Itu ngaruhnya RNG Karena kan Ya santet-santetan lah Gitu teman-teman Ini kalau udah kena CC Abis Gue kena silence Dillon masih OP banget Beneran Di meta bombard Dillon enak banget Ah gila Aduh 73 Selesai teman-teman Ya 73 lumayan lah ya 73 lumayan Ini CPnya 38.000 Dan Inilah dia Arena di 6.100 Dan gue Mau coba ke 6.200 Tapi kayaknya Agak-agak Agak-agak Selesai Kalau gue bakar ruby Kayak sayang aja sih Jadi yaudah Gue biarin aja Gue mau ngejar 6.200 Biar rubynya balik Cuma barusan gue udah pake 30 ruby juga Gue males buat Spend ruby lagi Ya itu aja deh Yang bisa gue liatin Untuk arena Arena-arena Di espada yang gue pake Espada gue udah level 52 Dan enak banget Tembel banget Apalagi kalau ketemu Evan ya Dan ini ngecarry ke 6.100 Gampang banget Karena di Evan itu Mentok-mentok Stucknya di 6.000 User Evan User Evan Sand Legend Itu pada mentoknya di 6.000 Gak bisa naik ke 6.100 Atau gak mau Ngepush ke 6.100 Atau gue Gue kebetulan Gak ditemuin sama Yang meta Evan Biasanya kalau Biasanya kayak gini Ditemuin sama Evan juga Tapi karena tadi matchnya Di liga 6.100 Gak tau Jarang Evan Gak ada Evan sama sekali Ini aja yang bisa gue sampein Terima kasih doang Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam ya ya Bye bye